Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormati ya Selamat datang di Indonesia Selamat datang di Indonesia Selamat datang di Indonesia Selamat datang Ya, pertama-tama yang saya Excited Untuk efek kali ini yang anda nanti Karena Untuk beberapa pemain Sudah saya bawa dari tahun lalu Dan kita lihat nanti Selamat datang Seperti ini kayak Elsa, Seva Dan ada beberapa pemain Dan sekarang pemain Bapak-bapaknya Jadinya, penggunaannya dan supportnya Tolong kami Masuk di Indonesia Oke? Inilah daftar 23 pemain tim Nas Putri Indonesia yang akan bertanding Di Piala FFU 19 2023 Diketahui, PSSI Telah merilis daftar 23 pemain Tim Nas Putri Indonesia Di bawah asuhan Rudi Eka Priambada Selasa, 4 Juli 2023 Sebanyak 23 pemain telah dipilih Rudi melalui proses seleksi Guna mengarungi turnamen Piala FFU 19 2023 Yang akan berlangsung di Palembang Dari tanggal 5 hingga 15 Juli Dikutip dari situs resmi PSSI Sebelumnya Rudi Sebelumnya Rudi memanggil 30 pemain Namun kini mengerucut menjadi 23 pemain Lebih lanjut Rudi juga menunturkan bahwa Ada beberapa pemain yang sudah memiliki Jam terbang di tim senior Persiapan kami satu minggu ini Juga menyeleksi pemain Dari 30 Kini 23 pemain Saya kira pemain-pemain ini Yang terpilih karena mereka sudah kita ambil Dari 2 atau 3 tahun yang lalu Mereka juga sudah mencicipi Jam terbang di tim senior Kita lihat Dari uji coba melawan tim pria Kita bisa menang Dan juga melawan tim wanita Kita ingin melihat mentalitas mereka Dalam bermain Ungkap Rudi Di Piala FFU 19 2023 ini Tim Nas Putri Indonesia Berada di grup A bersama Timor Leste Laos dan Kamboja Melawan Timor Leste di laga perdana Rudi mengaku optimis Untuk bisa meraih kemenangan Kita optimis di kejuaraan nanti Bisa bermain dengan baik Saat melawan Timor Leste Sambungnya Sekilas informasi Pertandingan tim Nas Putri U19 Indonesia Versus Timor Leste Dijadwalkan kick-off mulai pukul 19.30 WIB Live Inus TV Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.